Informasi berikutnya, Sudara, Polres Serdang Bedagai bersama Polda Sumatera Utara masih menyelidiki kasus penembakan seorang remaja di Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut polisi, korban tewas usai terkena tembakan di jalan lintas Sumatera. Korban bersama teman mengendarai sepeda motor diduga hendak tawuran. Polisi tengah mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa beberapa saksi untuk mencari pelaku penembakan. Kami dari Polres Serdang, bersama-sama dengan Direkturat Resresi Kriminal Umum Polda Sumut sedang menangani peristiwa meninggalnya seorang remaja dengan inisial MAA yang diduga terbunuh karena ditembak. Jadi kami sedang bekerja berserta seluruh personil, sedang mengumpulkan bukti-bukti dan mewawancarai beberapa saksi yang melihat langsung kejadian untuk bisa membuat terang peristiwa ini. Kami meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil pemeriksaan. Pada waktunya nanti akan kami sampaikan secara resmi hasil dari pemeriksaan ini. Isak Tangis keluarga remaja 14 tahun MAF, warga desa Kota Galuh, Kabupaten Serdang, Bedagai tak terbendung saat melihat jenazah korban. Korban tewas akibat luka tembak di bungkung. Korban dan rekannya dikejar pelaku yang menggunakan mobil. Ditembaki sebanyak empat kali namun tidak satu pun kena kerombongan korban. Namun tepat di depan pabrik Adolina, dua tembakan kembali meletus dan mengenai korban. Dari olah TKP, polisi menemukan dua buah selongsong peluru. Keluarga inisial MA, data-data yang kami terima dari pelapor, itu terjadi adanya penembakan. Bahkan kesimpi dan korban berada di rumah sakit. Di mana Pak? Pulang punggung. Ini sekitar punggung berapa? Kalau dari stasi yang kami terima, berpisah 0430 WIB. TKP-nya di mana Pak? TKP-nya di seputaran lingkungan tiga pasiran. Jenazah telah diautopsi tim dokter Bayangkara Medan, sementara kasus masih diselidiki kepolisian. Deddy Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.